Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat sore Yang sama-sama kita hormati Ibu Menteri Ketenagaan Kerjaan Republik Indonesia Ibu Dr. Haja Ida Fauzi MSI Yang kami hormati Dirjen Bin Wasnaker Bu Dr. Hayan Irmondang Dan kali ini juga didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Dari unsur Serikat Pekerja Pak Adlan Pak Dr. Adlan Dan juga dari unsur Wakil Ketua Depenas Unsur Pengusaha Pak Agus Dermawan Dan saya sendiri Ketua Depenas Sekaligus Dirjen PI Jamsos Indah Anggoro Putri Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada sore hari ini kita berkumpul bersama Bersama yang terhormat Yang kami sayangi seluruh rekan-rekan media Rekan-rekan wartawan Jurnalis dari berbagai media Untuk kita sama-sama mendengarkan Keterangan Informasi dari Ibu Menteri Ketenagaan Kerjaan Terkait dengan Surat Edaran Menaker Nomor 2 tahun 2024 Yaitu mengenai pelaksanaan tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 ini Untuk selanjutnya mari kita simak Baik-baik penjelasan dan informasi Dari Ibu Menteri Ketenagaan Kerjaan Mengenai Surat Edaran Pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2024 Kepada Ibu Menteri kami persilahkan Terima kasih Terima kasih Bu Dirjen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Bu Dirjen PHI Jam Sos Bu Dirjen Binwas Naker dan K3 Bu Hayani Rumondang Yang saya hormati Wakil Ketua DPNAS Pak Agus Darmawan Mewakili Unsur Pengusaha Kemudian Pak Adlan Yang mewakili Unsur Pekerja Tentu saja yang saya cintai Teman-teman Wartawan Yang hadir pada Sore hari ini Puji syukur Tidak henti kita panjatkan Gerut Allah SWT Yang telah memberikan Rahmat Kasih sayangnya kepada kita semua Sehingga kita Alhamdulillah pada Hari ini Bisa berkumpul bersama Di kantor Kementerian Ketenagakerjaan ini Pertama Saya ingin mengucapkan Selamat menjalankan Ibadah puasa Semoga Kita selalu diberikan Kesehatan dan Dengan puasa Mengantarkan kita Umat Islam menjadi Hamba Allah yang bertakwa Saudara sekalian Yang saya hormati Bangsa Indonesia ini Adalah bangsa yang kaya Akan keanekaragaman Dalam berbagai hal Namun Alhamdulillah Tetap Bersatu Dalam keharmonisan Kehidupan Dengan berbagai macam Perbedaan Kita dikategorikan Sebagai negara Multikultural Karena termasuk Negara yang memiliki Beragam kebudayaan Ras Etnis Suku dan agama Multikulturalisme Agama di Indonesia Tercemin dalam Keberagaman Keyakinan Dan praktek Keagamaan Yang diakui Dan dihormati Di Indonesia Praktek kehidupan Beragama tersebut Dijamin oleh Konstitusi Dan Pemerintah Memberikan perhatian Terhadap seluruh Umat beragama Dengan menetapkan Hari raya keagamaan Masing-masing Sebagai hari libur Agar seluruh Umat beragama Dengan penuh Sukacita Dapat merayakan Hari raya Keagamaannya Perayaan Hari raya Keagamaan Bagi seluruh Umat beragama Di Indonesia Telah menjadi Kebiasaan Dan menjadi Sumber Kebahagiaan Karena dapat Berkumpul Bersama dengan Keluarga Teman Sanak Saudara Sebagai contoh Hari raya Idul Fitri Yang sebentar lagi Akan kita rayakan Bersama bagi Umat Islam Hari raya ini Juga sering Sering dimanfaatkan Bagi umat Yang lainnya Sebagai momentum Sebagai momentum Pertemuan keluarga besar Untuk menjalin Silaturahmi Pada umumnya Menjelang hari raya Keagamaan Tentu kebutuhan keluarga Akan meningkat Dari hari-hari Biasa Yang tentu saja Berdampak Terhadap Kenaikan harga-harga Beberapa Barang Dan kebutuhan Pokok lainnya Berkaitan dengan Kondisi tersebut Dan sebagaimana Telah dilaksanakan Pada tahun-tahun Sebelumnya Pemerintah Telah mengatur Adanya Pemberian Tunjangan Hari raya Keagamaan Bagi pekerja Atau buruh Di perusahaan Yang biasa Disebut dengan THR Bagi pekerja Atau buruh Di perusahaan THR ini Dimaksudkan Untuk membantu Meringankan Beban biaya Dalam memenuhi Kebutuhan Pekerja Atau buruh Dan keluarganya Dalam menyambut Hari raya Keagamaannya Pemerintah Dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Telah memberikan Landasan hukum Sebagai acuan Bersama Dalam melaksanakan Pemberian THR Keagamaan Pada hari ini Saya ingin Menegaskan Dan mengingatkan Kembali Hal-hal Yang sudah Diatur Dalam Regulasi Yang sudah Ada Melalui Penerbitan Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi pekerja Atau buruh Di perusahaan Pemberian THR Merupakan Kewajiban Maksud saya THR Keagamaan Adalah Merupakan Kewajiban Yang harus Dilaksanakan Oleh pengusaha Kepada Pekerja Atau buruh Hal ini Setelah tegas Telah diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Untuk Tataran Pelaksanaannya Diatur Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari raya Keagamaan Bagi pekerja Atau buruh Di perusahaan Saya minta Kepada Semua Perusahaan Agar Dengan Sungguh-sungguh Memperhatikan Dan Melaksanakan Regulasi Ini Dengan Sebaik-baiknya Sesuai dengan Ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Mengatur Bahwa pekerja Atau buruh Yang berhak Mendapatkan THR Adalah Yang telah Mempunyai Masa kerja Satu bulan Secara Terus-menerus Atau Lebih Baik Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu PKW TT Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Termasuk Pekerja Atau buruh Harian Lepas Yang memenuhi Persaratan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bagi Pekerja Atau buruh Yang telah Mempunyai Masa kerja 12 bulan Secara Terus-menerus Atau Lebih Diberikan THR Satu Bulan Upah Sedangkan Bagi Pekerja Atau buruh Dengan Masa kerja Satu Bulan Secara Terus-menerus Tetapi Kurang Dari 12 Bulan Diberikan Secara Proporsional Bagaimana Kalau perusahaan Memberikan THR Lebih Untuk Perusahaan Yang Dimungkinkan Masa Perusahaan Dimungkinkan Memberikan THR Kepada Pekerja Atau buruh Lebih Baik Dari Peraturan Perundang-undangan Oleh karena Itu Dalam Permenaker Nomor Tahun 2016 Diatur Bahwa Bagi Perusahaan Yang Dalam Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama Atau Kebiasaan Yang Berlaku Di Perusahaan Telah Mengatur Besaran THR Lebih Baik Dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Maka THR Yang Dibayarkan Kepada Pekerja Atau Buruh Tersebut Sesuai Dengan PK Sesuai Dengan PP Sesuai Dengan PKB Maupun Sesuai Dengan Kebiasaan Yang Berlaku Di Perusahaan Selanjutnya THR Keagamaan Ini Wajib Dibayarkan Paling Lambat 7 hari Sebelum Hari Raya Keagamaan THR Keagamaan Ini Harus Dibayar Penuh Tidak Boleh Dicicil Sekali Lagi Saya Pertegas Kembali Bahwa THR Harus Dibayar Penuh Dan Tidak Boleh Dicicil Saya Minta Perusahaan Agar Memberikan Sekali Lagi Ini Saya Minta Kepada Perusahaan Untuk Memberikan Perhatian Dan Saya Berharap Perusahaan Taat Kepada Ketentuan Ini Saudara Sekalian Tadi Saya Mengatakan Bahwa Dalam Perhitungan Besaran THR Upaya Yang Digunakan Adalah Upah Satu Bulan Namun Demikian Terdapat Pengaturan Upah Satu Bulan Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Harian Lepas Bila Pekerja Mempunyai Masa Kerja 12 Bulan Atau Lebih Maka Upah Satu Bulan Dihitung Berdasarkan Rata-rata Upah Yang Diterima Dalam 12 Bulan Terakhir Sebelum Hari Raya Keagamaan Sedangkan Bagi Pekerja Harian Lepas Yang Masa Kerjanya Kurang Dari 12 Bulan Maka Upah Satu Bulan Dihitung Berdasarkan Rata-rata Upah Yang Diterima Tiap Bulan Selama Masa Kerja Tersebut Sedangkan Untuk Pekerja Buruh 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 Menerima Upah Dengan Sistem Satuan Hasil Maka Perhitungan Upah Satu Bulan Didasarkan Pada Upah Rata-rata 12 Bulan Terakhir Sebelum Hari Raya Keagamaan Saudara Sekalian Yang Saya Hormati Surat Edaran Ini Ditujukan Kepada Para Gubernur Di Seluruh Indonesia Dan Juga Agar Disampaikan Kepada Bupati Wali Kota Di Wilayah Pro Atau Di Provinsinya Masing-masing Oleh Karena Substansi Yang Dimuat Dalam Surat Edaran Ini Terkait Bidang Ketenaga Kerjaan Maka Tentu Saja Surat Edaran Ini Juga Menjadi Acuan Bagi Para Kepala Dinas Di Bidang Ketenaga Kerjaan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Melalui SE Ini Saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Gubernur Beserta Seluruh Jajarannya Di Daerah Agar Melakukan Beberapa Hal Yang Pertama Mengupayakan Agar Perusahaan Di Wilayah Provinsi Dan Kepatan Kota Membayar THR Keagamaan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Yang Kedua Ini Sifatnya Himboan Sekali Lagi Saya Menghimbau Kepada Perusahaan Agar Membayar THR Lebih Awal Sebelum Jatuh Tempo Kewajiban Pembayaran THR Keagamaan Kemudian Yang Ketiga Saya Minta Kepada Para Gubernur Para Bupati Wali Kota Untuk Membentuk Poskomando Satuan Tugas Atau Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi Dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Keagamaan Tahun 2024 Di masing-masing Wilayah Provinsi Dan Kabupaten Dan Saya Minta Agar Bisa Diintegrasikan Dengan Website Posko THR .kemenaker .go .id Kemudian Saya Minta Kepada Para Gubernur Bupati Wali Kota Untuk Mengawasi Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Di Wilayah Masing-masing Saudara Sekalian Yang Saya Hormati Dengan Dikeluarkannya Surat Edaran Ini Maka Kami Juga Memulai Membuka Posko THR Keagamaan Ini Poskonya Ada Di Gedung Sebelah Nanti Teman-teman Bisa Melihat Secara Langsung Dan Ini Berarti Saya Umumkan Bahwa Dengan Dikeluarkannya SE Ini Maka Posko THR Kementerian Ketenang Kerjaan Telah Dibuka Kembali Teman-teman Bisa Kunjungi Posko THR .kemenaker .go .id Saya Kira Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Keadirannya Teman-teman Media Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Demikian Rekan-rekan Media Keterangan Dari Ibu Menteri Ketenaga Kerjaan Terkait Dengan SE Menaker Nomor 2 Garing Angka Romawi 3 Tahun 2024 Terkait Dengan Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Ijin Ijin Menambahkan Bu Menteri Tadi Ibu Menyampaikan Posko Sudah Mulai Beroperasi Posko Tersebut Adalah Sekaligus Untuk Kami Menerima Layanan Konsultasi Perhitungan THR Beserta Pengaduan Dan Selain Posko Di Gedung B Juga Sudah Dibuka Beberapa Kanal Bu Menteri Ijin Ada Whatsapp Yang Bapak Ibu Rekan-rekan Media Bisa Lihat Sendiri Ada Call Center Whatsapp Dan Juga Datang Hadir Fisik Ke Posko Jadi Mulai Berlangsung Besok Silahkan Jika ada Pertanyaan-pertanyaan Konsultasi Dan Ataupun Pengaduan Terima Kasih Ibu Menteri Untuk Itu Ijin Ibu Menteri Berkenan Menerima Pertanyaan Silahkan Bagi Rekan-rekan Media Singkat Jelas Ini Tadi Biru Dulu Ya Silahkan Dari Mana Sebutkan Dari Mana Udah pegang Selamat Siang Ibu Saya Feby Dari CNN Indonesia Mau Nanya Soal Pemberian THR Tahun Lalu Ini Kan Ada Posko Yang Dibuka Kemenakar Itu Ada Berapa Perusahaan Yang Tidak Menyalurkan THR Tahun Lalu Dan Penyelesaian Gimana Bu Terima Kasih Mau Satu Satu Bu Langsung Ya Bu Silahkan Ibu Langsung Satu Satu Tiga Dulu Tampung Dulu Silahkan Bu Angela Dari Bisnis Indonesia Untuk THR Untuk Ojek Online Sendiri Apakah Ada Pengaturannya Bu Terima Kasih Baik Satu Lagi Laki-laki Gak ada Ya Semua Perempuan Oke Silahkan Selamat Sore Bu Saya Afiya Dari Tirto Izin Menanyakan Perihal Tadi Kan Disebutkan Kalau Paling Lambat Itu Tujuh Hari Sebelum Hari Terus Kalau Misalkan Ada Perusahaan Yang Telat Membayarkan THR Adakah Sanksi Dan Bentuknya Seperti Apa Terima Kasih Silahkan Bu Terima Kasih Saya Minta Dirjen Pinwas Naker K3 Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Pertama Dan Yang Ketiga Nanti Bu Dirjen PHI Jam Sos Menjawab Pertanyaan Yang Kedua Terima Terima Kasih Bu Menteri Dengarkan Sekalian Terhadap Pertanyaan Pertama Tadi Untuk Hasil Posko THR Tahun 2023 Berdasarkan Jumlah Pengaduan Itu Sebanyak 1558 Dan Sudah Ditindak Lanjuti Sebanyak 1434 Ini Data Terakhir Dan Tidak Dapat Ditindak Lanjuti 124 Ada Penjelasan Terhadap Yang Tidak Dapat Dindak Lanjuti Bahwa Ada Aduan Yang Bekerja Di Penyelenggara Negara Kemudian Yang Bekerja Di Kantor Kedutaan Atau Konsulat Asing Kemudian Perusahaan Tidak Dapat Ditemukan Alamatnya Memang Berdasarkan Pengalaman Kami Bahwa Banyak Sebenarnya Perusahaan Perusahaan Ataupun Data Yang Tidak Lengkap Oleh Karena Itu Perlu Ada Yang Diadukan Termasuk Perusahaannya Apa Dan Dimana Apakah Itu Memang Main Atau Primary Company Ataupun Cabang Dan Sebagainya Ini Yang Terkait Dengan Jumlah Data Sedangkan Pertanyaan Yang Ketiga Tadi Terkait Dengan Denda Maka Ketika Hak Pekerja Itu Timbul Yaitu 7 Hari Sebelum Dilaksanakannya THR Keagamaan Sesuai Kesepakatan Jika Memang Dibayarkan Misalnya Idul Fitri Maka Dihitung 7 Hari Sebelumnya Ketika Itu Terlambat Dibayar Maka Dendanya Adalah 5% Dari Total THR Baik Itu Secara Individu Ataupun Nanti Hitungnya Per Berapa Jumlah Pekerja Yang Tidak Dibayar Jadi Itu Sudah Timbul Hak Denda Jadi Denda 5% Jadi Denda Pembayaran Denda Ataupun Kewajiban Pengusaha Untuk Membayar Denda Ini Itu Tidak Menghilangkan Kewajibannya Membayar Hak Pekerja Yaitu THR Keagamaan Demikian Terima kasih Guaduijian Pertanyaan Yang Kedua Tadi Kalau Tidak 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 Ojek Ojek Online Ojek Ojek Termasuk Yang Kami Himbau Untuk Dibayarkan Karena Masuk Dalam Walaupun Hubungan Kerjanya Adalah Kemitraan Tapi Masuk Dalam Kategori Pekerja Waktu Tidak Tentu Mohon Maaf Waktu Tertentu PKWT Jadi Ikut Dalam Ikut Coverage SETHR Ini Dan Kami Sudah Jalin Komunikasi Dengan Para Direksi Management Para Ojek Online Atau Khususnya Platform Digital Bekerja Dengan Bekerja Menggunakan Platform Digital Termasuk Kurir-kurir Logistik Untuk Dibayarkan THR Sebagaimana Tercakup Dalam SETHR Ini Kemudian Yang Ketiga Sanksi Kalau tidak Salah Ini SETHR Kan Baru Jajah Keluar Pada Hari Ini Untuk KR 2024 Kita Akan Masifkan Informasinya Selain Melalui Bantuan Rekan-rekan Media Kami Juga Melalui Mediator Hubungan Industrial Di Seluruh Indonesia Para Pengawas Kepala-Kepala Dinas Tenaga Kerjaan Mulai Tadi Pagi Sudah Kami Himbau Untuk Melakukan Pembinaan Dan Katakanlah Dorongan Sekaligus Penjelasan Mengenai Pelaksanaan Pembayaran THR Keagaman 2024 Agar tepat Waktu 7 hari Sebelum Hari H Memang Ada Yang Sudah Melapor Ke kami Untuk Membayarkannya Setelah Hari H Tapi Kami Terus Mendampingi Agar Dapat Dilaksanakan Semaksimal Mungkin Sesuai Surat Edaran Menaker Ini Dan Apapun Keputusannya Nanti Harus Ada Kesepakatan Bersama Antara Pekerja Dan Pengusaha Jika Terpaksa Dilakukan Pembayaran Setelah Hari Raya Dengan Alasan Kondisi Tertentu Yang Memang Tidak Dapat Kita Antisipasi Tapi Sebagai Gambaran Kita Tetap Optimis Insya Allah THR Akan Dibayarkan Tepat Waktu Terima Kasih Cukup Cukup Demikian Terima Kasih Banyak Ibu Menteri Ketenagakerjaan Dan Juga Rekan-rekan Media Terima Kasih Banyak Bu Dirjen Bin Wasnaker Dan Pertanyaannya Cuma Sederhana Itu Pekerja Migrant Indonesia Beribuan Di Dunia Ini Bagaimana Mereka TIR Bagaimana Ngecek TIR Mereka Ada Juga Di Negara Islam Arab Saudi Misalnya Mungkin Di Korea Tidak Memungkinkan Tapi Bagaimana Di Negara Yang Islam Apa Ada Kerjasama Bagaimana Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Kami Persilahkan PLT Dirjen Bina Penempatan Untuk Tanggapan Silahkan Bu Yan Baik Terima Kasih Jadi Kaitannya Dengan Pekerja Migrant Indonesia Kita Harus Melihat Dari Aturan Tentang THR Tunjangan HRA Keagamaan Yang Ada Di Dalam PP 36 Tahun 2021 Jadi Tadi Juga Sudah Disebutkan Atau Dijelaskan Dalam Penyampaian Ibu Menteri Bahwa Siapakah Yang Berhak THR Bahwa Yang Berhak Mendapatkan THR Bahwa Pekerja Yang Sudah Bekerja Minimal Satu Bulan Dan Status Baik Itu Status Hubungannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ataupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Termasuk Tadi Adalah Pekerja Harian Lepas Dan Pekerja Pekerja Lain Artinya Bahwa Untuk Pekerja Migrant Indonesia Nah Tentu Ini Tidak Ada Masuk Di Dalam Hak Tersebut Demikian Terima Kasih Baik Terima Kasih Banyak Tadi Banyak Yang Nanya Soal Sanksi Sanksi Bisa Dilihat Di PP36 2016 Dimulai Dari Teguran Tertulis Administratif Sampai Dengan Penutupan Usaha Demikian Terima Kasih Banyak Bu Menteri Terima 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 Terima